Pertama, petugas satres narkoba Polrasta Serangkota menangkap 6 pengedar narkoba jenis sabu dan ekstasi. Dari penangkapan yang berlangsung selama satu bulan terakhir ini, petugas mengamankan narkoba dengan nilai ratusan juta rupiah. Keenam pelaku yang ditangkap tersebut berinisial EFA dan BG warga Kecamatan Pulau Merah, Kota Cilegon, AF warga Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, UP warga Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, HR warga Kecamatan Padaringcang, Kabupaten Serang, dan JM warga Kecamatan Walantaka, Kota Serang. Kasat narkoba Polrasta Syirang, Kota Kompol Yuda Hermawan mengatakan penangkapan terhadap para pelaku tersebut dilakukan di sejumlah tempat dan waktu yang berbeda. Yuda menjelaskan, dari tiga tempat kejadian perkara, petugas berhasil mengamankan ratusan gram sabu yang bisa dinikmati sekitar 1.200 orang dan dua pil ekstasi. Lebih lanjut, Yuda menerangkan keenam pelaku bukan hanya menjadi pengguna, namun masuk dalam kategori pengadar sebab barang bukti lebih dari 5 gram. Pemeriksaan, kemudian identifikasi baik secara fakta dan secara hukum dapat kami sampaikan untuk barang buktinya sejumlah 108,30 gram atau 1,8 ton. Dari 1,8 ton ini, mereka pada fazilnya ataupun modus operandinya mengemas dalam bentuk paket kecil, kemudian ditempel pada tempat tertentu dan dikomunikasikan antara pembeli dan juga penjual tersebut. Sehingga dari hasil tersebut, kami proses sesuai dengan penentuan hukum yang berlaku. Dan dari pesaran bibir 1,8 ton itu, kalau digunakan oleh masyarakat, dapat kami perhitungkan bisa menyelamatkan kurang lebih sekitar 1.200 orang. Yudha mengungkapkan keenamnya telah dilakukan penahanan di rutan Polrasta Serangkota dan dijerat dengan Pasal 114 Ayat 2 Junto Pasal 112 Ayat 2 Undang-Undang Eri No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dalam kesempatan ini, Yudha berharap masyarakat dapat menjauhi narkoba dan berperan aktif bersama kepolisian memberantas narkoba di lingkungannya masing-masing. Terima kasih telah menonton!